Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channelnya LTG Ya gitu deh Jadi pada kesempatan kali ini Gue bakal unboxing lagi guys Unboxing apa? Unboxing Hager Vario 160 ya guys Karena kalo lu beli Vario 160 Hager aslinya itu pendek banget Dan itu wajib banget diganti guys Biar apa? Biar cipratan airnya itu gak nyiprat kemana-mana Soalnya dongkol juga guys Kalo misalkan cipratan airnya bleberan kemana-mana gitu Kayak Gitu ya Pada akhirnya gue harus ngeganti Hager Vario 160 ini guys Menjadi keukuran yang lebih panjang lagi temen-temen Dan itu worth it banget ya Kebanyakan orang juga akan menggantinya Dikarenakan yang orinya itu minimalis Oke jadi gak usah lama-lama Kita unboxing dulu paketnya guys Sedikit cerita Vario bakal langsung gue pasang Biar tampilannya lebih kece gitu ya Ini untuk ukurannya sih sama aja Universal gitu kan Jadi hampir sama Sama orinya nih Ini mirip gitu ya Gue elastis banget kan Bahannya bagus Oke jadi brand ini dari brand Moskow ya Spakbor kolong dari brand Moskow Yang katanya Kalo di deskripsi itu Ini model-model Vietnam gitu ya guys Ya buset deh Modip-modip Vietnam Ini modip Vietnam ini kata orang Yang YTTA ya YTTA tuh guys Jadi kita bongkar aja Ini cocok banget PNP buat Vario 160 ya Mau tahun berapapun sama Nah ini langsung aja kita keluarin tuh Lihat bahannya ya Nah bahannya ini bahan halus Kulit-kulit jeruk gitu guys Bagus banget guys ya Gak licin-licin amat Dan kalo misalkan kita balik Nah kalo kita balik seperti ini ya Oh terlihat halus Tapi ada seratnya Dan ini kuat Keras ya Plastiknya plastik keras Disini ada tempat buat naruh stikernya nanti ya Stiker mereknya ya Atau kayak notifikasi gitu kan Nah gak ada lagi guys ya Oh di dalamnya ada stikernya guys Ini ada stikernya Nah Di dalamnya ternyata kita mendapatkan Haggard dan juga stiker pelengkap Seperti ini guys Tuh Dapatnya nanti kita bakal pasang seperti itu ya Biar lebih menarik Ini PNP 3 baut guys PNP 3 baut Nanti tinggal dipasang aja ya Tinggal kita lepas nih Nah 3 baut yang di bawah ini nih guys nih Ya kalian lihat gak Sorry aduh agak susah megang kameranya guys Nah untuk ukurannya Kita bandingkan dulu Untuk ukurannya kita bandingkan dulu Wir ya Jadi Yang Ori itu pendek seperti ini Wir Tuh pendek sekali Wir Nanti kita ganti sama yang Kita beli ini Yang kayak modelan Vietnam ini Nah panjangnya segitu Wir ya Disini kurang lebih panjangnya berapa nih ya Gak dijelaskan Tapi panjang Wir Daripada yang kemarin gitu ya Kalau yang kemarin itu agak pendek Bawaan Honda Ori Yang ini panjang Jadi gak belepetan lagi motor kalian ya Gak nyipet-nyipet Kemana-mana Sampai masuk ke dalam-dalam situ ya Bagus nih Nanti kita pasang Kita copot dulu gitu ya PNP banget kan PNP Nah Untuk pemasangannya gampang banget guys Kalian tinggal copot aja ya Pakai kunci L Ini kalau gak salah Ini kunci L5 ya Kayak gini guys Ini karena masih baru ya Karena masih baru Jadi agak sedikit keras nih Agak susah disini Dan Jangan pernah pakai kunci L yang KW Karena kalau misalkan Kalian pakai kunci L yang KW itu Gampang banget itu cuy Gampang banget Peles Kalah ya Kunci L kita yang peles gitu kan Karena ini masih keras banget Jadi kalau bisa Nanti kalau ada bengkel Bengkel Tapi ya Bagusnya sih pakai yang Tekiro ya Disini setelah kita lepas baut-bautnya Nanti Kita tinggal pasang aja Ini PNP ya Udah 3 lubang guys Ini PNP udah 3 lubang ya Jadi gampang banget cuy Nah seperti ini contohnya ya Ini yang udah berhasil gue lepas Nanti sebelah sana gue lepas juga Untuk mempersingkat waktunya Nanti bakal gue skip guys Bautnya seperti ini ya Ini kuat nih Ini gue pakai yang Hex 5 nih guys Oke Nah agak diakalin juga Karena ini keras guys Jadi harus pakai kunci yang bagus ya Kalau nggak bagus kuncinya jebol nanti guys ya Oke untuk mempersingkat Gue skip disini nanti Biar langsung bisa dilihat pemasangannya Oke ini dia guys Udah gue pasang ya Mode flap Dan juga sparkboard kolong Vario 160 Yang katanya model Thailand YTTA Gimana menurut kalian Keren banget ya So secara penampilan Ini merubah Menjadi lebih Good looking ya Dari tulisan mode flap Vario merahnya Itu cocok banget Masuk ya Dan sparkboardnya Lebih panjang ke belakang Jadi nyipriknya tuh Nggak terlalu parah guys Dan berikut adalah Hasil setelah gue pasang Hager Dan sebelum Jadi ini sebelum Gue pasang Hager guys Kalian bisa lihat Chip ratannya itu Bisa masuk Sampai ke mood flap ya Bisa lewat mood flap Mood flapnya itu Agak sedikit pendek guys Nah Chip ratannya itu Jadi Gimana ya Karena dia terlalu pendek itu Membuat airnya tuh nyebar Seperti ini Bahkan sampai ke atas-atas Sudah masuk ke dalam shock Sampai ke atas-atas Parah banget guys Itu bisa nyefret ke atas-atas ya Ngeganggu yang dibonceng di belakang Dan ini Penyebarannya itu Wah begitu pecah gitu ya Karena memang sparkboardnya terlalu pendek guys Berbeda dengan yang Hager yang setelah gue pasang gitu kan Nah seperti ini Ini adalah Hager Setelah gue pasang guys Gimana Cukup meredam lumpur Untuk masuk ke dalam ya Ini gak terlalu parah Kotornya Nah itu cuma sampai situ doang guys Jadi dia itu Airnya pecah di ujung Sparkboard kolong ini Dan Langsung nyebar ke ini ya Meskipun tetap nyebar ke atas gitu Tapi gak parah banget cuy Karena dia pecah di ujung sini guys Nah Jadi cuma disitu aja ya Nyefretnya dikit ya Gak separah yang tadi Gak sampai atas-atas banget gitu kan Masih di area sparkboard Itu Bagus Gak masuk juga ke dalam mesin Sono ya guys ya Moodflapnya gak lewat Nah seperti itu ya Masih Ketahan Oke Worth it banget gak sih guys Mantep ya Barangnya oke punya Linknya ada di deskripsi guys Nah itu tadi Review Hager Vario 160 Menurut NT gimana guys Sebelum dan sesudah Dipasangnya Hager ya Kalau menurut gue sih Ini wajib banget diganti Karena Hager orinya itu pendek ya Dan ini juga Jadi kesannya Memperindah tampilan Oke semuanya segitu dulu Review yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila ada artikulasi yang kurang jelas Saya LTG ya gitu deh Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.